Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang pada para peserta mata kuliah teknologi Enhanced Value Recovery Pada pertemuan kali ini kita akan membahas kelanjutan di aspek aspek pressure port dari Enhanced Value Recovery Nah disini kita akan melanjutkan materi yang sangat terkait dengan materi kita selanjutnya yaitu tentang water flooding Nah seperti kita ketahui bahwa water flooding adalah salah satu metode secondary recovery yang kemudian nantinya ketika zat yang diinjeksikan itu akan digentikan dengan zat zat lain yang lebih sophisticated seperti chemical ataupun visible gas ataupun juga steam flood maka metode yang digunakan akan berubah menjadi Enhanced Value Recovery namun secara prinsip keteknikannya maka antara water flooding dan juga Enhanced Recovery yang diterapkan nantinya itu ada dapat berapa persamaan seperti bahwasannya antara water flooding dan metode EOR lain disitu ada skematik injeksi dan juga interaksi antara fluid yang diinjeksikan serta minyak yang kita produksikan sehingga kita perlu mempelajari lebih dahulu mengenai bagaimana interaksi antara injeksi dan produksi yang yang pada ujungnya adalah kita dapat mengetahui seberapa efisienkah recovery dari reserva oleh karena itu kita perlu membahas terlebih dahulu mengenai reserva recovery efisien baik kita mulai nah secara umum pengertian dari recovery efisiensi itu hampir sama dengan recovery faktor yaitu berapa jumlah minyak yang dapat diambil dari reservoir dibandingkan terhadap berapa jumlah total minyak yang ada di reservoir jadi recovery faktor definisinya adalah jumlah minyak yang diambil per minyak yang ada di reservoir nah disini minyak yang dapat diambil ini tentu dengan berbagai metode recovery baik itu dari primary recovery hingga ke enhanced oil recovery nah secara umum untuk kita lebih membahas secara detail mengenai masing-masing ataupun efek dari parameter-parameter baik parameter yang bersifat subsurface, parameter yang terkait dengan huida serta parameter yang terkait dengan reservoir terhadap berapa minyak yang dapat diambil maka kita perlu memberikan beberapa definisi terkait dengan recovery efisiensi ini nah secara umum recovery efisiensi tadi seperti saya sampaikan adalah sama dengan recovery faktor nah secara pengertian yang kita bagi-bagi atau kita capcah maka ada beberapa hal terkait dengan recovery faktor ini yaitu bahwasannya recovery efisiensi sama dengan displacement efisiensi displacement efisiensi yang satunya adalah fraksi dikalikan dengan volumetric efisiensi dimana volumetric efisiensi adalah sama dengan areal sweet efisiensi dan dikalikan dengan vertical sweet efisiensi secara mudahnya adalah displacement efisiensi itu adalah menunjukkan seberapa efektif suatu fluida yang memberikan pendesakan dapat mendisplace atau dapat mendorong minyak yang ada di reservoir tersebut artinya jika suatu fluida pendesakan dapat menggantikan atau dapat mendorong semua minyak yang ada di reservoir atau di bagian reservoir tersebut maka efisiensi dari displacementnya akan menjadi lebih besar ya jadi displacement efisiensi ini lebih bersifat mikroskopis yaitu dalam tataran di pori reservoir ada pun area yang sudah efisiensi atau vertical sweet efisiensi maka skalanya lebih bersifat makroskopis ya lebih bersifat makroskopis artinya disitu menunjukkan berapa area ataupun juga volume dari reservoir yang berhasil mengalami kontak dengan fluida pendesak nah dengan pengertian lain disini dengan pengertian sama sebenarnya recovery efisiensi atau ER itu sama dengan volumetric efisiensi dikalikan displacement efisiensi dimana displacement efisiensi atau displacement efisiensi menunjukkan seberapa efektifkah suatu mekanisme recovery itu dapat memindahkan atau memindahkan atau dapat menggerakkan minyak dari reservoir ke tempat lain atau dalam hal ini ke sumur ada pun untuk volumetric sweep efisiensi menunjukkan seberapa efektifkah mekanisme recovery itu dapat melewati bagian di reservoir maka disini dapat kita lihat bahwa definisi dari volumetric sweep efisiensi adalah volume dari misalkan kita memiliki suatu volume reservoir ya volume reservoir kemudian dari di reservoir itu misalkan nanti kita anggap bentuknya adalah berupa kubus kemudian kita injeksikan air maka otomatis air tersebut akan mendesak atau akan mendorong minyak yang ada di reservoir atau menggantikan minyak yang ada di reservoir maka jumlah air atau dalam hal ini secara umum adalah fluida injektan yang dapat di injeksikan ke reservoir dan dapat menempati volume yang ada di reservoir maka itu adalah bulk volume dari fluida injektan atau air yang di injeksi nah volumetric sweep efisiensi disini adalah berapa volume dari reservoir yang ditempati oleh fluida injektan dibagi dengan berapa volume dari reservoir tersebut volume dari reservoir tersebut dan disini juga menunjukkan seberapa banyak area di reservoir itu dapat dijangkau atau dapat ditempati oleh fluida injektan itu adalah volumetric sweep efisiensi dimana secara kalau kita lebih jabarkan lagi maka volumetric itu volumetric ini adalah perkalian antara area sweep efisiensi dimana area itu adalah seberapa banyak secara dua dimensi daerah di reservoir yang dapat dijangkau oleh fluida injektan dan dikalikan dengan vertical sweep efisiensi seberapa banyak secara vertikal area dari reservoir itu dapat ditempati oleh fluida injektan kemudian displacement efisiensi adalah menunjukkan dari dari minyak yang ada di salah satu bagian reservoir itu seberapa banyakkah volume minyak yang dapat dipindahkan atau dapat didorong oleh displacing fluid atau injektan fluid disini ya maka definisinya adalah volume of oil displace by displacing fluid artinya seberapa banyak volume minyak yang dapat didorong oleh fluida injektan dibagi dengan berapa berapa jumlah minyak awal yang ada di bagian tersebut makanya secara secara umum maka displacement efisiensi maksimum itu didefinisikan sebagai SOI atau saturasi minyak awal atau berapa fraksi minyak yang menempati pori di awal dikurangi dengan saturasi minyak pada kondisi residual ya dibagi dengan saturasi minyak awal atau jika kita asumsikan SOI sama dengan 1 min SWC ya maka maksimum displacement efisiensi adalah 1 min SWC dikurangi SOI dibagi 1 min SWC itu adalah maksimumnya nah seperti kita pernah bahas sebelumnya di pendahuluan pernah enhanced all recovery maka penggunaan enhanced all recovery dapat menurunkan SOI sehingga dengan penggunaan enhanced all recovery nilai SOI semakin rendah sehingga displacement efisiensi juga akan dapat semakin tinggi nah untuk kasus dengan water flooding maka water flooding itu ada kondisi biasa tidak akan mengubah SOI jadi nilainya tetap sesuai dengan yang ada disini tidak ada perubahan dari SOI karena tidak ada perubahan terhadap karakteristik fluida ataupun karakteristik batuan dan juga karakteristik dinamik fluida batuan di dalam reservoir selama penggunaan water flooding nah jika kita gambarkan secara secara 3 dimensi ya kita misalkan memiliki kita memiliki suatu nah jika kita pinjau suatu reservoir berupa 3 dimensi maka kita lihat bahwa seberapa banyak seberapa banyak daerah misalnya kita memiliki reservoir berbentuk hubus seperti ini ya bentuk hubus saya coba ganti dulu nah kita anggap kita anggap minyak itu pada kondisi awal akan menempati seluruh bagian dari dari reservoir dari reservoir ini dimana kemudian kita produksikan dari sumur produksi dan kemudian kita injeksikan air dari sumur injeksi nah pada saat kita injeksikan air melalui sumur injeksi maka air yang kita injeksikan akan menempati bagian dari reservoir yang sebelumnya ditempati oleh movable oil kalau kalian ingat sebelumnya dari bagian reservoir itu maka kita memiliki bagian yang yang bawah ini adalah SWC kemudian di atasnya adalah bagian atas ini adalah movable oil kemudian pada bagian atasnya adalah movable oil kemudian yang paling atas adalah SOA SOA nah tadi movable oil ini akan digantikan oleh oleh air yang menempati bagian reservoir ataupun SOA dia tetap akan ada di di bagian reservoir tersebut nah ketika movable oil ini didorong atau didesak oleh air sebagai injektor maka movable oil ini akan menuju ke ke sumur produksi ya karena daerah yang disitu dapat mungkin jadinya pergerakan minyak dengan tekanan rendah ada di sumur produksi maka minyak yang terdesak oleh fluida injektan atau air ini akan mengalir menuju ke sumur produksi yang kita kenal sebagai oil bank oil bank bagus misalnya nah nah jika kita lihat gambar ini maka dapat kita kita gambarkan berapakah minyak yang dapat diproduksikan dengan akibat oleh adanya injeksi air ini adalah sama dengan berapa minyak yang dapat di displace atau didorong oleh atau digantikan oleh air tersebut ya oleh air tersebut dimana berarti kita perlu melihat berapa bagian dari reservoir yang dijangkau atau dikontak oleh mengalami kontak dengan air tersebut disini maka kita lihat bahwa areal sweep efisiensi dia akan secara dua dimensi yaitu kita lihat dan bagian ini dibagi dengan luas keseluruhan ada pun vertical sweep efisiensi adalah bagian yang dikontak secara vertikal dibagi bagian keseluruhan sehingga kita memiliki volumetric sweep efisiensi kemudian pada bagian yang di sweep atau yang dikontak itu berapa persenkah yang bisa diambil maka itu tergantung dari displacement efisiensi artinya secara maksimum maka nilainya adalah total movable oil atau 1-SOR-SWC per jumlah movable oil di awal gitu ya eh jumlah oil di di awal atau 1-SWC nah ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi displacement efisiensi maka ada banyak faktor terutama terkait dengan karakteristik fluida kemudian karakteristik batuan dan karakteristik dinamik antara fluida dan batuan misalkan disini ada relative permeability kemudian saturasi minyak di awal dan di akhir pada saat injeksi kemudian formation form factor yang merupakan karakteristik dari fluida dari minyak kemudian juga faktor viskositas yang nanti akan kita jika digabungkan dengan permeabilitas relatif akan menjadi faktor mobilitas ya karena seperti kita tahu bahwa air dan minyak memiliki perbedaan diskositas kemudian juga tekanan kapiler yang ini adalah menunjukkan seberapa banyak bagian dari pori yang dapat bersifat movable gitu ya itu sama dengan kapiler besar artinya semakin besar tekanan kapiler maka tegangan permukaannya juga biasanya akan semakin besar sehingga fluida akan cenderung susah untuk melewati bagian dari pori tersebut kemudian juga ada perbedaan specific gravity terutama untuk ini untuk ketika air dan minyak itu mengalir bersama tentu jika disitu antara air dan minyak memiliki perbedaan specific gravity atau perbedaan densitas yang kontras maka air cenderung akan mengalir dari bagian bawah minyak dan itu akan mengurangi displacement efisiensi dari injeksi kemudian juga deep angle ya atau sudut kemiringan deep angle ini adalah sudut kemiringan antara dari reservoir jadi misalkan reservoir yang lokasi antara injektor dan produsernya itu jika kita memiliki produser di sebelah atas daripada injektor maka jika kita injeksikan maka pendesakannya akan relatif lebih stabil ya karena air itu akan cenderung ada di bagian bawah dan akan mendorongnya ke yang densitasnya lebih lebih rendah kemudian juga laju injeksi atau reteksi dari karena prinsipnya adalah pada saat kita menginjeksikan air untuk mendesak minyak kita berusaha agar minyak itu jangan sampai mendahului eh sorry jangan sampai air itu mendahului minyak karena jika air itu mendahului minyak maka yang akan terjadi jadi kita akan mendapatkan air yang tadinya kita injeksi akan kita teroleh kembali di sumur produksi dan minyak yang tujuannya kita dorong itu malah tidak kita dapat oleh karena itu laju dari injeksi pun akan sangat berpengaruh terhadap berapa minyak yang dapat diambil kemudian juga adanya fracture yang terkait dengan heterogenitas karena seperti yang kita ketahui adanya rekahan di reservoir akan memberikan semacam jalan tol karena rekahan itu adalah suatu bagian batuan yang permeabilitasnya sangat tinggi sedangkan kita ketahui air itu sangat mudah mengalir sehingga ketika ada ada rekahan yang menghubungkan antara injektor dan juga sumur produksi maka air itu akan melewati rekahan tersebut dan langsung menuju ke sumur produksi tanpa sempat mendesak atau mendorong minyak yang ada di reservoir oke kemudian kita coba kaji satu persatu dari pengertian efisiensi sweep efisiensi tadi nah tadi seperti saya jelaskan untuk area sweep efisiensi adalah berapa bagian atau fraksi dari area ketika disebut area berarti luasan ya luasan secara dua dimensi dari reservoir yang berhasil di dijangkau oleh air yang kita injeksikan dan biasanya disebut juga sebagai horizontal sweep efisiensi nah secara umum area sweep efisiensi ini akan lebih tergantung terhadap faktor-faktor yang sifatnya makroskopik ya ketika di reservoir itu ada sifatnya karena seperti kita ketahui reservoir itu adalah hasil dari proses alam ya proses alam dimana disitu tentu karakteristiknya jarang kita temui yang homogen tentu akan ada heterogenitas ya ada kecenderungan bagian dari batuan reservoir itu untuk cenderung bagus di satu lokasi tetapi di lokasi lain tidak terlalu bagus nah adanya perbedaan dari karakteristik batuan tersebut tentu akan mempengaruhi dari areal sweep efisiensi nah secara pengertian areal sweep efisiensi ini adalah luasan di permukaan yang berhasil di cover atau di dijangkau oleh injection waterfront yang dimasuk dengan front ini adalah bagian ujung dari fluidan injeksi karena pada saat kita injeksikan air maka semacam terbentuk semacam semacam daerah diskontinuitas ya antara daerah yang air yang kita injeksikan dimana disitu saturasi minyaknya rendah dengan daerah yang belum terkena injeksi air nah pertemuan antara air injeksi dengan daerah yang belum terkena air injeksi ini disitu akan terjadi kenaikan satu raksa air secara secara drastis nah itu yang disebutkan dengan front nah biasanya dapat ditentukan suatu batas-batas yang bisa diambil untuk front tersebut nah area yang di cover oleh front ini dibagi dengan area dari reservoir atau jika kita sedang mengkaji suatu pola atau pattern injeksi maka area dari suatu pattern atau secara umum adalah atau dengan pengertian lain adalah volume dari dari area yang di cover ya volume dari area yang di cover front water ini tadi seperti yang saya jelasin tadi dibagi dengan volume dari pattern karena karena tebal dari secara dual dimensi itu sama antara volume pattern dengan iron injeksi maka itu nilai dari perhitungan yang atas dan yang bawah akan sama nah ini semisal kita memiliki suatu pattern injeksi berupa inverted inverted export karena kita memiliki empat sumur injeksi di bagian luar dari suatu persegi ya kemudian di bagian tengah ini kita taruh eh empat sumur produksi di bagian sudut dari dari persegi ini kemudian kita taruh di bagian tengahnya ini kita sebut sebagai satu pattern namanya inverted export nanti kita pelajari lebih lanjut pada saat water flooding nah di bagian tengah kita taruh sumur injeksi pada saat kita injeksikan dari dari sumur injeksi ini kita injeksikan air ya tentu air itu akan menuju ke daerah yang tekanannya rendah awalnya awalnya mungkin bentuknya seperti ini ya kemudian akan semakin meluas semakin meluas ya akan semakin meluas hingga air itu mencapai ke sumur produksi yang kita kenal sebagai drip through drip through nah tujuan dari injeksi kita dari water flooding ini adalah memaksimalkan daerah yang berhasil disapu atau berhasil dikontak oleh mengalami kontak dengan lidah injeksi nah sebenarnya tujuan kita nanti bentuknya adalah misalkan saya ganti dulu warnanya ya nah tujuan kita adalah memaksimalkan daerah yang dikontak misalkan hingga se sebesar ini nah ini artinya areal sweep efficiency kita semakin besar dan artinya semakin banyak minyak yang berhasil disapu oleh oleh fluida indektan sini adalah air untuk terproduksi di di sumur produksi tetapi ada beberapa faktor yang akan mempengaruhi seberapa efektifkah area yang berhasil di dijangkau atau di disapu oleh fluida injeksi tersebut disini misalkan adalah patternnya dimana berdasarkan berdasarkan studi literatur ada beberapa peneliti yang menunjukkan bahwa ada efek dari pemilihan pattern terhadap sweep efficiency nah nanti kalian bisa pelajari lebih lanjut ada bentuk-bentuk pattern seperti ini adalah inverted 5 spot kemudian juga ada 4 spot ada 9 spot maka itu akan terutama pengaruh dari rasio antara sumur produksi dan sumur injeksi itu akan mempengaruhi seberapa efektifkah area reservoir yang dapat disapu oleh fluida injeksi juga well spacing atau area antar sumur misalkan disini well spacingnya adalah area yang sebelah sini ya ini adalah well spacing area antar sumur kemudian juga mobility ratio mobility ratio ini nanti kita bahas khusus untuk mobility ratio ini secara umum mobility ratio adalah rasio antara fluida injektan dengan fluida yang di display dimana disini adalah fluida injektannya air dengan dengan minyak mungkin juga adanya heterogenitas adanya heterogenitas akan sangat mempengaruhi akan sangat mempengaruhi dari sweep efisiensi misalkan ya misalkan kita memiliki pola five spot seperti ini inverted five spot seperti ini tetapi misalkan di sebelah kanan dari reservoir itu terdapat fault misalkan fault atau barrier ya fault ini adalah patahan yang menyebabkan adanya perbedaan karakteristik atau antara daerah yang sebelah kiri dengan sebelah kanan itu tidak terjadi koneksi secara geologi nah jika ada seperti ini maka kecil kemungkinan fluida yang kita injeksikan dari sumur injeksi ini akan menuju juga sumur produksi yang ada di di sebelah kanan ini yang ada di sebelah kanan ya jadi adanya heterogenitas atau misalkan di daerah kanan sini permabilitas dari batuannya tidak bagus disini tidak bagus maka fluida akan cenderung menuju ke sumur yang sebelah kiri ya juga adanya tadi barrier directional permability kemudian juga adanya fracture ya jika ada fracture yang mengarah ke salah satu sumur maka tentu sumur air injek injektan ini akan lebih mudah ke sumur tersebut juga adanya gravity segregation tadi efek dari gravitasi ya tapi sebenarnya gravity segregation akan lebih lebih bernampak terhadap vertical sweep efficiency kemudian juga injection rate dan saturasi gas initial ini terkait dengan saturasi minyak awalnya kemudian bagian dari efisiensi volumetrik adalah vertical sweep efficiency nah ini kita melihat penyakuan secara vertikal antara dua sumur jadi pengertian disini adalah bagian dari area secara vertikal yang dijangkau oleh fluida injeksi dibagi area yang di jadi area vertikal yang di cover oleh fluida injeksi dibagi area yang di cover oleh waterfront yang tadi kita definisikan secara secara dua dimensi jadi dari arah dua dimensi misalkan gini misalkan kita memiliki injektor di sebelah bawah dan sumur produksi di sebelah atas ya sumur produksi di sebelah atas nah kemudian tadi kita memiliki waterfront bentuknya seperti ini ya ini adalah waterfront maka vertical sweep efficiency ini kita hitung untuk masing-masing waterfront ini untuk masing-masing misalkan dari kita ambil perpotongan antara ini ya antara injektor dengan ujung dari waterfront ini nah kemudian kita lihat secara secara vertical nah kita lihat bentuknya kan seperti ini ini adalah waterfrontnya misalkan tadi front waternya sudah paling ujung sudah sampai sini ya misalkan sudah sampai sini maka vertical sweep efficiency itu adalah menunjukkan beberapa volume dari area yang di cover oleh waterfront secara vertikal dibagi yang sesungguhnya di cover oleh oleh air injeksi jadi ketika kita kalikan antara kalau vertical sweep efficiency dikalikan dengan area sweep efficiency maka kita peroleh tadi volumetric sweep efficiency ya volumetric sweep efficiency yang menunjukkan seberapa 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 banyak area di di reservoir itu yang berhasil disapu oleh lidah injektan nah disini ada beberapa faktor yang mempengaruhi vertical sweep efficiency nah intinya hampir sama dengan area sweep efficiency tetapi yang paling dominan disini adalah adanya gravity difference ya karena jika air yang kita injeksikan densitasnya misalkan air 1 tetapi minyak yang kita akan dorong itu minyak ringan yang densitasnya rendah maka air itu akan cenderung mengalir di bagian bawah dari dari minyak yang akan kita dorong kemudian juga adanya vertical flow barrier ada vertical flow barrier misalkan disini ada 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 zona zona shell yang yang tidak tembus atau tidak dapat mengalirkan mengalirkan top lidah maka jika kita injeksikan dari sebelah bawah sini nah kemudian gravity difference ini sebenarnya sama dengan yang di sebelumnya yaitu perbedaan densitas antara lidah injektan dengan minyak dimana jika lidah injektan dengan minyak memiliki perbedaan densitas yang terlalu tinggi maka lidah injektan akan cenderung membentuk suatu aliran yang istilahnya stratified atau berlapis dan tidak membentuk suatu mekanisme pendorongan antara injektan dan minyak kemudian aplikasi repressor juga sama kemudian crossflow yang dimaksud adalah aliran dari lapisan-lapisan batuan yang yang memiliki permifitas yang berbeda ada adanya crossflow biasanya akan membantu aliran menjadi lebih aliran dari front ruida ini dari front ruida ini akan lebih ragam dan coba injeksan rate juga sama dimana kita harus menentukan laju injeksi yang optimum dan juga user gas separation dan interval kompleksi interval kompleksi maksudnya adalah interval dimana di interval pada bagian sumur injeksi dan sumur produksi yang terbuka jadi misalkan interval yang tengah dan yang bawah nah ini pengaturan apakah seluruh seluruh lapisan dari reserva itu terbuka atau yang sebagian ini akan sangat terpengaruhi dari dari suite efisiensi vertikal suite efisiensi oke nah kita akan coba bahas satu persatu untuk masing-masing parameter dari mulai yang terpenting yaitu tentang mobility ratio nah apa yang dimaksud dengan mobility ratio atau rasio mobilitas pengertian dari mobility ratio disini adalah perbandingan mobilitas atau perbandingan kemampuan fluida untuk mengalir antara fluida injektan atau displacing bleed displacing kita seperti injektan ya injektan dengan beda dispacenya disini adalah gelarin oke injektan oke injektan adalah bisa berupa air kalau misalkan berupa apa itu adalah immisible gas maka fluida injektan ini adalah gas atau bisa juga apa polimer untuk gangplating atau mungkin steam tergantung dari jenis fluida yang di injeksikan ya fluida yang di injeksikan adalah displacing fluid per mobilitas dari minyak atau displaced fluid displaced fluid adalah minyak nah pengertian mobilitas adalah kemampuan suatu fluida untuk mengalir melewati media perpori dimana kemampuan tersebut akan semakin berbanding lurus dengan permeabilitas relatifnya dan berbanding terbalik dengan viskositasnya ya berbanding lurus dengan permeabilitas relatif dan berbanding terbalik dengan viskositasnya karena viskositasnya adalah semacam inersia terbeban bagi suatu fluida untuk mengalir makin kental makin tinggi viskositasnya maka akan semakin usah mengalir permeabilitas relatif yang kita kembali ke apa yang pernah dijelasin sebelumnya adalah permeabilitas efektif permeabilitas absolut ya jadi permeabilitas kemampuan suatu fluida untuk mengalir dalam kondisi multifasa terhadap permeabilitas absolut dari batuan tersebut karena kemampuan suatu fluida untuk mengalir dalam kondisi multifasa akan berbeda dibandingkan pada kondisi satu fase atau single phase dimana dengan adanya fluida yang lain yang mengalir bersama-sama tentu ketika fluida yang mengalir itu saturasinya makin tinggi maka permeabilitas relatifnya akan makin tinggi juga seperti kita lihat seperti kita kembali ke pertemuan sebelumnya bentuk dari berbanyakan seperti ini ini untuk disini adalah SW ya saturasi air maka yang berbanding lurus ini adalah yang berbanding lurus adalah KRW dengan KRO permeabilitas relatif dari minyak itu akan berbanding terbalik semakin besar saturasi misalkan aliran yang ada disini adalah aliran dua fase minyak dan air maka semakin besar saturasi air maka permeabilitas relatif dari minyak akan turun sedangkan permeabilitas relatif dari air akan semakin naik nah mobility ratio ini adalah permeabilitas relatif dari rasio mobilitas antara rasio mobilitas antara fluida injektan disini adalah air dengan minyak nah efeknya apa jika kita bayangkan gini misalkan ada di suatu di suatu apa jalur lari di suatu jalur jalur lari itu ada seorang yang larinya lambat seorang larinya lambat kemudian orang ini orang ini didorong dengan orang yang kecepatannya sama tentu keduanya akan berjalan mengalir secara apa berjalan secara bersama-sama ya misalkan yang lambat dengan lambat yang belakang mendorong yang lambat dengan kapasitas kemampuan untuk berlari yang sama tentu dia akan berjalan bersama-sama dan ketika yang lambat ini tidak bisa misalkan dia perlu didorong karena yang 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 belakang ini juga maksimum kecepatannya juga hanya segitu maka dia akan mendorong barengan tetapi kasusnya jika yang yang mendorong itu dia bisa berlari dengan dengan lebih cepat maka akan jadul dia bukannya mendorong dia akan menyalip akan menyalip nah itu gambaran dari mobilitas nah ketika fluida yang yang mendorong itu lebih lebih mudah untuk mengalir ya lebih mudah untuk mengalir maka konsekuensinya adalah fluida yang mendorong ini akan lebih mudah membaipas atau menyalip minyak atau ya lebih mudah menyalip minyak yang yang seharusnya didorong hal ini akan menyebabkan gimana yang seharusnya minyak itu gak mau gak mau berjalan kita dorong untuk maju tetapi pada kondisi tertentu si air ini akan mendahuli minyak dan meninggalan minyak di bawah minyak yang disebut sebagai bypass nah itu yang tidak kita inginkan nah yang ideal adalah seharusnya yang mendorong minyak itu adalah fluida yang paling tidak kecepatannya itu atau kemampuan untuk berjalannya itu sama dengan minyak sehingga ketika kita dorong dengan kecepatan berbentuk maka akan terbentuk suatu seperti piston gitu ya mendorong dengan serangan tetapi itu biasanya secara praktikal tidak tidak bisa dijalankan nah secara secara praktik di lapangan biasanya mobilitas dari air injeksi itu akan lebih tinggi dibandingkan minyak yang akan kita kita dorong atau kita displace gitu ya nah biasanya paramilitas relatif yang digunakan itu disepakati adalah disebut di end point atau di bagian ujungnya jadi pada saat saturasi itu maksimum berapa nilainya disebut sebagai end point ya si end point di sebelah sini biasanya itu mendefinisikan mobility ratio nah seperti tadi dijelaskan idealnya adalah mobilitas rasio mobilitas atau mobility ratio itu kurang dari atau sama dengan 1 nah jika rasio mobilitas itu lebih besar dari 1 maka efektif efektifitas dari displacement displacement nya itu akan lebih lebih rendah karena tadi yang harusnya mendorong dia bukannya mendorong malah menyalip penyalip penyak yang ada di depannya nah ini salah satu dari dari water flood ya menyatakan bahwa yang paling mempengaruhi dari efektifitas suatu flooding atau suatu injeksi untuk EOR itu adalah rasio mobilitas ya yang paling mempengaruhi efektifitas pendesekan dan juga sweep efisiensinya nah kita lihat untuk minyak itu dia memiliki karakteristik fiskositas ya tadi minyak itu semakin apa nah minyak itu memiliki seperti kita ketahui minyak yang ada di reserva itu memiliki kemampuan untuk melarutkan gas nah pada kondisi tekanan yang tinggi ya di sini pada saat kondisi tekanan tinggi sampai bubble point ini adalah bubble point maka fiskositas dari minyak itu tidak berubah terlalu banyak ya karena gas-gas yang membuat minyak itu menjadi lebih mudah mengalir itu masih terlarut di dalam basah cairan nah ada pun melewati bubble point ini adalah pb pb nah melewati bubble point maka di sini akan terkeluar gas gas-gas yang ada di dalamnya itu akan keluar sehingga menyebabkan cairan yang tersisa itu akan memiliki banyak komponen berat sehingga fiskositasnya akan semakin besar ya semakin besar oleh karena itu salah satu tujuan dari pressure maintenance juga nanti kalau minyak yang ada di reservoir itu adalah minyak yang under separated atau minyak ringan yang memiliki kemampuan untuk melarutkan gas maka dengan menaikkan tekanan dari reservoir maka diharapkan fiskositas dari minyak itu akan lebih turun lebih rendah sehingga lebih mudah mengalir nah ada pun untuk air maka fiskositasnya dia akan semakin meningkat dengan sorry pada saat suhu suhu meningkat maka fiskositas dari air akan turun sama dengan fiskositas dari minyak tetapi fiskositas dari air memiliki karakteristik dia akan semakin meningkat dengan meningkatnya kadar ion atau salintas dari air formasi nah ini adalah efek dari tadi komunikasi antara lapisan-lapisan batuan disini adalah tadi lihat secara umum untuk rasio mobilitas kurang dari satu maka adanya komunikasi antara lapisan justru akan memperbaiki sweep efisiensi tetapi ketika rasio mobilitas itu lebih besar dari satu atau luidah injektan lebih mudah mengalir maka yang terjadi adalah sebaliknya ketika terjadi crossflow antar antar lapisan ini justru akan memberi jalan bagi air yang harusnya dia mendorong mendorong minyak yang ada di bawah ini tetapi karena permeabilitasnya tidak bagus dia akan terpindah ke lapisan yang permeabilitasnya bagus terus dan langsung menuju sumur misi nah itu adalah ini dari komunikasi antar lapisan batuan dengan permeabilitas yang berbeda-beda namun tadi juga secara umum sudah dijelaskan bahwa heterogenitas dari reservoir juga akan menaruhi dari sweep efisiensi tadi saya berikan gambar secara umum disitu ada beberapa bentuk kalau heterogenitas di reservoir ada setelahnya hinge out ya artinya lapisan dari batuan itu tidak 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 terdistribusi secara luas jadi berhenti di satu tempat ya juga termasuk heterogenitas setelah ada fault atau peratahan ya peratahan kemudian variasi permeabilitas jadi misalkan saya gambarkan seperti ini ya ini adalah reservoir kita maka disini sumur sumur injeksi disini sumur produksi nah pinch out itu misalkan tadi lapisan batuannya hanya sampai disini untuk pinch out kemudian fault disini ini secara kita lihat dari atas ya kemudian variasi permeabilitas ke arah sana ke arah sana mungkin lebih bagus daripada ke arah disini nah itu bisa menimbulkan heterogenitas kemudian juga variasi porositas intinya dari dari karakteristik batuannya berbeda-beda kemudian juga adanya fracture atau rekahan batuan dan juga bentuk-bentuk heterogenitas yang lainnya ini tentu saja akan mempengaruhi sejauh mana bentuk front dari air tadi akan secara efektif memenuhi reservoir yang kita lakukan mendesakkan semakin tidak heterogen maka tentu air yang kita injeksikan akan lebih memilih ke area-area yang lebih mudah mengalirkan fluida dan meninggalkan minyak yang di tempat-tempat disitu tidak terjangkau oleh air tersebut misalkan di bagian sini karena sifat dari servo-nya tidak terlalu bagus maka jendung akan di-bypass dari minyak nah ini adalah metode-metode yang digunakan untuk mendeteksi heterogenitas ada dengan data core data log atau dengan data well test kemudian juga ada data litologi atau data dari karakteristik batuan yang ini semua adalah apa alat-alat yang digunakan oleh ahli geologi kemudian juga ahli teknik reservoir untuk mendeteksi adanya heterogenitas di reservoir dan juga transient testing test ekana secara transient kemudian juga dengan mengevaluasi konsep dari lingkungan pendapatan ini bagian dari analisis geologi nah ini adalah metode-metode lainnya untuk mendeteksi adanya heterogenitas nah ini mungkin kita lewat saja ya ini intinya menunjukkan bahwa di dalam sumber pun akan memiliki sifat-sifat batuan yang berbeda untuk pihak perdalamannya ya baik itu gambaran mengenai apa pengaruh dari 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 reservoir karakteristik reservoir begitu karakteristik fluida karakteristik batuan dan juga interaksi antara fluida dan batuan terhadap efisiensi dari perolehan minyak yang di di hasilkan dari proses injeksi fluida begitu injeksi air ataupun juga nanti dengan metode LOR lainnya nah disini dapat kita lihat bahwa efisiensi dari efisiensi dari recovery ini dapat kita jabarkan jadi displacement efisiensi yaitu jumlah minyak yang dapat di di desak atau di di apa dipindahkan dari reservoir dari pori batuan oleh fluida yang di menginyeksi terhadap jumlah minyak total dan juga ada volumetric sweep efisiensi yang menunjukkan seberapa banyak fluida injektan dapat menjangkau bagian dari reservoir nah dari situ semua dengan kita dapat mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi pendesakan efisiensi sweep atau efisiensi penyakuan maka kita dapat memperkirakan sejauh mana efektifitas dari metode injeksi atau juga metode EOR yang akan kita gunakan nah untuk selanjutnya untuk apa yang kita pelajari disini akan menjadi menjadi bekal untuk selanjutnya kita mempelajari metode-metode EOR seperti water flooding ataupun metode EOR lainnya baik terima kasih atas perhatian teman-teman semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih